Halo mahasiswa dan penyimpan pembajaran online ini, saya Sutono, saya dari Fakultas Dokteran Universitas Gajah Mada, akan mengajak saudara untuk lebih mengenal tentang biasa. Kasus gawat-gawat kali ini mengenai kecelakaan kereta api dengan beberapa mobil. Dengan jumlah korban relatif banyak, kurang lebih sekitar 60 orang. Dan ini termasuk kejadian yang luar biasa karena ini berbeda nanya kecelakaan tunggal, jadi ini termasuk musibah masal. Pada kasus kecelakaan seperti ini, maka pihak-pihak yang terkait harus berkoordinasi dengan rumah sakit karena ini kaitannya dengan musibah masal, dengan jumlah korban yang relatif cukup banyak. Sehingga antara kereta api, pihak kereta api, kemudian dengan rumah sakit atau perimpunan rumah sakit di wilayah, itu harus ada koordinasi. Koordinasi ini meliputi multisektoral, jadi ada dari petugas kereta api sendiri, kemudian pihak rumah sakit, kemudian pihak ambulan, dan pihak polisian, serta pihak lain yang terkait dalam manajemen kecelakaan dengan jumlah korban masal. Dan ketika ada koordinasi, prosedur yang harus dilakukan dari pihak kereta api akan menghubungi rumah sakit, dan rumah sakit nanti akan koordinasi dengan antara-antara rumah sakit yang ada di wilayah, setempat, kemudian akan bergerak menuju ke lokasi secara bersamaan untuk melakukan tindakan langkah berikutnya untuk pertolongan. Permasalahan yang sering terjadi pada pertolongan pertama adalah tidak ada koordinasi, kekacauan di dalam melakukan tindakan pertolongan, sehingga kadang-kadang korban antara korban yang gawat dan korban yang tidak gawat itu bercampur, sehingga kadang-kadang membuat kekacauan, sehingga yang pasien gawat malah ditolong belakangan, yang tidak gawat kemudian dilakukan dengan tindakan yang awal, dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip triase. Triase adalah tindakan untuk memilah atau mengelompokkan korban berdasarkan berat ringannya cedera, kemungkinan umpuh hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya yang ada, serta sarana yang tersedia. Biasanya dengan menandai pasien dengan pemberian warna, daun, warna merah, kuning, hijau, hitam, atau ada warna yang lain tergantung dari negara mana yang mengembangkan. Dasar melakukan tindakan triase pada korban yang banyak atau pada musibah masal, pertama adalah memilih korban berdasarkan berat cedera, besar kemungkinan untuk hidupnya, serta fasilitas yang ada, dan kemungkinan keberhasilan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah triase tidak disertai dengan tindakan. Yang ketiga, triase dilakukan dalam waktu yang cepat, jadi dalam waktu 1 menit atau 60 detik, perpasien harus sudah selesai melakukan triase. Setiap pertolongan harus dilakukan sesuai segera menurut. Star triase ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah dilatih, atau oleh petugas kesehatan, dalam keadaan di lapangan atau di tempat jadian, maupun di rumah sakit. Korban dibedakan menurut kegawatannya dengan memberikan kode warna. Korban yang imediat, diberikan warna merah, yaitu pasien yang mengalami cedera, mengancam jiwa, yang kemungkinan besar dapat hidup bila segera dilakukan tindakan pertolongan. Korban kategori triase merah dapat langsung diberikan pertolongan pada tempat yang aman, tetapi apabila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, penderita atau korban harus dapat segera dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit. Kategori yang kedua adalah kategori delight atau tunda, dengan kode kuning, yaitu pasien yang memerlukan tindakan definitif, tetapi tidak ada ancaman jiwa pada orang tersebut. Korban dengan kategori ini memerlukan tindakan medis lebih lanjut, dapat dipindahkan ke ruang observasi, dan menunggu giliran setelah pasien dengan kategori merah selesai dilakukan tindakan. Kategori berikutnya adalah kategori minimal, yaitu pasien yang berkode hijau, yaitu pasien mendapat cedera minimal, dapat berjalan, dan menolong dirinya sendiri atau mencari pertolongan. Korban dengan kategori triase ini dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka korban dapat segera dipulangkan. Yang terakhir adalah ekspektan, atau korban warna hitam, pasien yang mengalami cedera mematikan, dan akan meninggal meski mendapatkan tindakan pertolongan. Korban dengan kategori hitam ini dapat segera dipindahkan ke kamar jenazah. Dengan demikian, maka prosedur di dalam memberikan prioritas pelayanan pada pasien, yaitu yang pertama adalah warna merah, kemudian warna kuring, kemudian yang ketiga adalah warna hijau, dan terakhir warna hitam. Kesimpulan mengenai video pembelajaran triase ini, yang pertama adalah start triase bisa dilakukan di tempat jadian oleh first responder, atau orang yang berada di tempat jadian, yang mampu melakukan. Yang kedua, triase adalah upaya memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan korban, dengan menggunakan kode warna yang sudah ditentukan seperti tadi. Baik saudara sekalian, demikian penjelasan kami tentang triase. Apabila ada pertanyaan, silakan kunjungi di website atau email di Bencana Kesehatan.